Himpunan pengusaha muda Indonesia atau HIPMI menilai menuju era society 5.0. Para pengusaha muda membutuhkan layanan dan infrastruktur pendukung untuk bisa menjalankan bisnisnya. Terlebih lagi data dari Bank Indonesia mencatatkan nilai transaksi untuk e-commerce di tahun 2021 ini memproyeksikan ataupun diproyeksikan mencapai 395 triliun rupiah. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi yang ditetapkan sebelumnya mencapai 377 triliun rupiah. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan HIPMI, Ajib Hamdani menyebut para pengusaha muda saat ini pada realitanya sangat pintar dalam melihat oportunitas bisnis yang ada. Namun sayangnya menurut Ajib tingkat literasi keuangan masih sangat minim sehingga diperlukan jembatan antara pengusaha dengan para regulator dalam hal ini Bank Indonesia walaupun otoritas jasa keuangan. Apalagi menuju era society 5.0, HIPMI melihat para pengusaha muda membutuhkan sebuah layanan dan infrastruktur pendukung untuk bisa menjalankan bisnis ke depan. Karena kalau kita berbicara era society 5.0, kita membutuhkan sebuah layanan, kita membutuhkan sebuah infrastruktur yang tentunya ini perlu didorong oleh infrastruktur-infrastruktur pendukung. Karena berbicara era society 5.0 ini, tentunya AWS juga bisa mendorong dengan infrastruktur yang dimilikinya. Dan terakhir dari kawan-kawan restok, nah ini yang kita tunggu nih. Karena kawan-kawan pengusaha muda ini begini, izin lapor Ibu Titi dan Ibu Fitria. Kawan-kawan pengusaha muda ini biasanya mereka jago melihat peluang. Biasanya teman-teman ini mempunyai banyak opportunity yang bisa diambil. Tapi kemudian mereka terkadang... Terima kasih telah menonton!